MK yang membuat kerusakan ini, dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Pertanyaan itu agak berat ya, karena saya sepertinya menemukan begitu saja. Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tujuan-tujuan kepada pemerintah seperti kejurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, malah dinyatakan tidak terbukti. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini, betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Saya merasa saya disiapkan benar-benar. Lah ini kecurangan yang jelas-jelas betul. Jadi pertanyaan besarnya, bukti kecurangan apa lagi yang engkau dustakan? Bukti kecurangan apa lagi yang engkau dustakan? Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Bagaimana kita bisa berharap kepada MK? Ini contoh munafiknya kita bernegara. Setelah Paman Usman dihukum tapi tidak diberhentikan, terjadilah komposisi hakim delapan orang memimpin majelisi. Ini kalau mereka taat dengan konsep putusan 90, ada empat orang yang menolak, maka setengah jumlah hakim sudah menolak. Konsekuensinya akan ada empat hakim yang lain. Ada orang yang melanggar, yaitu ketua MK, dia tidak diberhentikan. Siapa biang perkaranya? MK. Kenapa nggak dipecat saja orang punya masalah? Putusan 90 itu, ada dua hakim yang ada yang menolak, ada yang NO, tidak dapat diterima, karena tidak ada legal standing, ada juga yang bukan kewenangan. Pemohon tidak sungguh-sungguh. Ada varian-varian begitu. Kemudian yang lima ini, mas, itu masuk kategori mengabulkan. Nah, pintu masuknya di situ dulu. Putusan 90 itu khusus untuk anak presiden. Itu yang saya yakini. Sebab tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan putusan 90 itu, kecuali anak presiden. Ini dirancang sedemikian rupa, di tengah aturan main sedang berjalan, lalu hanya khusus anak presiden yang menggunakan aturan ini. Mana anak muda lain yang dapat kesempatan? Itu sebabnya bunyi putusan 90 itu super ganjil. Empat hakim mengatakan bahwa tidak boleh ada alternatif syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden selain mereka harus berusia 40 tahun. Tidak ada alternatif lain. Selain syarat-syarat yang lain ya. Empat orang mengatakan tidak boleh. Tiga orang mengatakan boleh seluruh pejabat elected official, pejabat yang dipilih boleh. Baik itu gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD ya. DPD juga. Dua lagi bilang, hanya gubernur saja yang sudah pernah menjadi gubernur, dia bisa mencalonkan sebagai alternatif. Artinya, kalau dia tidak berusia 40 tahun, tapi sudah pernah jadi gubernur, ya boleh. Pertanyaan besarnya, tidak ada yang mayoritas dalam putusan ini. Empat melarang, tiga membolehkan, dua mengecualikan hanya yang pernah jadi gubernur. Kok yang maju adalah anak raja yang menjadi wali kota? Dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Lebih hebat lagi, yang meminta perkara ini hanya meminta orang yang pernah. Pernah artinya sudah pernah, sudah selesai. Anak raja, kebetulan, tidak selesai. Untuk bisa dikatakan pernah, setidak-tidaknya, dia sudah pernah menjabat menjadi wali kota, jika dia sudah pernah menjabat dua setengah tahun. Itu putusan MK yang lain. Untuk dinilai satu kali jabatan. Eh, dia baru dua tahun. Bagaimana mengantisipasi ini? Hakim konstitusi menambahkan, pernah strip sedang. Jadi boleh pernah yang sudah selesai, atau yang sedang menjabat. Hakim konstitusinya yang buat. Karpet merah lagi untuk anak raja. Lalu ada orang yang mengatakan, tidak ada kecurangan. Lah ini, kecurangannya jelas-jelas betul. Siapa yang memutusnya, kebetulan, entah kebetulan, entah dirancang, Bang Masinton yang tahu, ketua hakimnya adalah pamannya sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, bukti kecurangan, apalagi yang engkau dustakan. Lebih hebat lagi, dalam kasus ini, yang mengajukan perkara, butuh memperbaiki permohonan, karena pernah dicabut. Perlu mendaftarkan kembali. Kapan dia mendaftarkan, khusus karena ini menguntungkan anak raja Bang Masinton, didaftarkan hari libur, Bang. Demi raja. Kurang curang apalagi itu. Seluruh orang di warga, di Indonesia ini, tidak boleh mendaftarkan perkara di MK, di hari libur. Kecuali ya, pendaftaran perselisian hasil, karena terhitung ya, pil kadami. Ini tidak ada yang boleh. Kalau teman-teman datang, mendaftarkan perkara di MK, hari Sabtu dan Minggu, yakinlah diusir pulang. Kalau membandel juga, diusir sekuriti. Kecuali anak raja. Siapa yang mengawal perkara itu, tetap bisa didaftar hari Sabtu? Ketua MK. Lalu ada orang mengatakan, tidak ada kecurangan. Kurang curang apalagi ini? Jadi, kecurangan itu sudah ada di hadapan mata, cuma kita sedang, menyaksikan, jangan-jangan masih ada kebenaran di diri mereka. Enggak. Kacaunya sudah sedari awal. Pengamat politik dari Universitas Mula Warman atau Unmul Samarindah, Budiman, memandang bahwa proses putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam kasus sengketa pemilihan umum yang sedang berlangsung, cenderung berorientasi jumlah suara secara kuantitatif. Budiman menekankan, bahwa dalam konteks hukum tata negara, keputusan harus didasarkan pada data dan fakta yang konkret, bukan sekedar persepsi. Kalau kita bicara kuantitatif, tentu bicara angka. Dalam pemilu lalu, selisih suara antara Prabowo Subianto dan Jokowi Dodo atau Jokowi memang tipis. Namun, Jokowi tetap keluar sebagai pemenang. Ini sudah dipastikan dengan keunggulan selisih suara. Ujar Budiman. Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa jika patokan yang digunakan adalah perbedaan suara, maka Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang. Namanya keputusan hukum, harus ada data dan fakta, bukan persepsi, ucap Budiman. Dalam persidangan MK, terungkap sejumlah kecurangan, termasuk masuknya data sebelum pemilu dimulai. Ia juga mengingatkan, bahwa dalam setiap kontestasi politik, pendukung dari semua capres seharusnya sudah siap menerima hasil, baik kalah maupun menang. Dengan demikian, Budiman menyarankan agar semua pihak menunggu hasil keputusan MK, dengan tenang dan menghormati apapun hasilnya nanti. Dalam rangkaian proses peradilan Sengketa Pilpres 2024 yang berangsung, pengadilan telah menetapkan agenda pemeriksaan persidangan yang akan dilaksanakan mulai 1 hingga 18 April 2024. Selama periode ini, pengadilan MK mendengarkan keterangan dari saksi dan garis miring atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan yang diajukan oleh para pihak. Tahapan berikutnya, pengadilan MK dijadwalkan untuk mengucapkan putusan atau tetapan pada 22 April 2024, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Putusan harus diputuskan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Sistem Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau EBRPK. Terima kasih telah menonton!